Calon Gubernur Jakarta Rituan Kamil berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta pada Senin 4 November 2024. Bertemu secara tertutup dengan Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suharyo, Rituan Kamil meminta sejumlah nasihat untuk memimpin Jakarta jika terpilih. Uskup pun meminta RK untuk serius memberi perhatian kepada rakyat miskin. Selain itu, masalah lingkungan juga jadi pekerjaan yang harus diselesaikan. Nasihat itu pun dinilai RK sejalan dengan visi dan misinya bersama Suswono untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta. Hadir di sini, ikus Kepan Agung Jakarta tentu ingin memahami apa-apa yang nanti perlu kami berikan perlindungan, berikan rasa aman-nyaman lewat kepermimpinan kudung mur, pelagi umat katolik dalam kewilayahan. Kepan Agung Jakarta juga cukup besar, lebih dari setengah juta jemaatnya. Dan saya adalah calon pemimpin, tapi sudah pernah juga memimpinkan. Dan sudah menerapkan yang namanya pemimpin Pancasila yang selalu di atas semua golongan, melindungi, menjadi bapak dari semua agama-agama yang ada di sini. Lain-lain saya menceritakan niat baik, mendahulukan program pengentasan kemiskinan. Beliau juga memberikan nasihat untuk memartabatkan manusia, memberikan rasa solidaritas, mengurusi lebih utama fakir miskin, dan juga lingkungan hidup. Saya kira itu... Kang Emil sebetulnya sudah menyampaikan semua yang ada di dalam pikiran saya juga. Sebagai warga masyarakat, harapan-harapan kami apa. Sebelum kami menyampaikan, sudah disampaikan oleh Bapak sendiri. Yang juga menarik, tadi Kang Emil bercerita mengenai nasihat Ipunda. Ada lima yang dinasihatkan, dan saya kira itu cukup untuk menjalankan amanah sebagai pemimpin suatu wilayah, dalam hal ini wilayah DKI. Jadi, kami hanya dapat berdoa. Semoga pada waktunya nanti, kalau Tuhan memang memberikan tanggung jawab ini kepada Kang Emil, semua yang disampaikan tadi dapat dibantu oleh semua pihak, yang pasti menginginkan daerah khusus Ibu Kota ini menjadi, masyarakatnya menjadi sejahtera seperti yang kita idam-idamkan bersama-sama. Harapan terbesarnya apa sih, Pak? Untuk alamat katolik kepada pemimpin yang baru? Saya sebetulnya sudah menanggalkan yang namanya katolik itu, Mas. Tapi sebagai warga masyarakat, tentu sangat berharap, Kang Emil juga sudah mengatakan itu, supaya wajah kumuh di Jakarta ini pelan-pelan diatasi, sehingga daerah yang sangat penting ini untuk seluruh negara Indonesia sungguh-sungguh memancarkan terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.